Maling Budi Manjilit 3. Nyonya Yoh hendak berlutut mengaturkan terima kasih, akan tetapi Tan Hang segera mencegahnya. Kemudian ia lalu ikut Nyonya Yoh mengambil ketiga orang anaknya yang kecil-kecil dan kurus kering itu, lalu diantarkannya Nyonya itu ke Sengkoan. Di kota ini Tan Hang menyerahkan Nyonya Yoh bersama ketiga orang anaknya kepada panitia yang dipimpin oleh Sengkoan Semeng, dan setelah menuturkan keadaan Nyonya janda itu serta menyatakan bahwa kepandaian silat Nyonya ini cukup tinggi, akhirnya Nyonya Yoh diperbantukan kepada panitia itu dan mendapat jaminan hidup yang lumayan. Seselesainya pemuda yang menolong jiwanya dan ketiga orang anaknya menyerahkan kepada panitia korban banjir itu di Sengkoan, ia segera berlalu meninggalkan kota itu untuk melanjutkan perjalanannya. Tan Hang teringat akan janjinya kepada Tutek Ho Siang, tokoh persilatan Hang sampai yang pernah dikalahkannya dulu dan yang menantangnya agar ia suka datang berpibu di kelentengnya, yakni Kuyo Kim Chi Teng di kota Wiciu. Kebetulan sekali hari itu adalah tepat pada hari perjanjiannya, maka ia lalu cepat-cepat menuju ke kota Wiciu. Di dalam hati Tan Hang tidak suka sekali-kali mencari permusuhan dengan orang-orang dari dunia Kang O, akan tetapi sebagai seorang ksataya, ia harus memegang teguh jamjinya. Ia maklum bahwa Tutek Ho Siang masih belum mau mengalah, maka sebagai seorang pemuda yang menghargai orang tua, apalagi orang tua itu adalah seorang Hwesyo dan tokoh ternama di dunia persilatan, ia harus datang memenuhi janjinya. Ia dapat menduga pula bahwa, kali ini Hwesyo itu tentu berusaha hendak menebus kekalahannya yang dulu, akan tetapi Tan Hang tidak peduli. Pemuda yatim piatu yang hidup seorang diri di dunia ini memang tidak khawatir akan dirinya terhadap segala macam bahaya yang akan menimpa dirinya. Kelenteng Kim Chi Teng adalah sebuah kelenteng yang besar dan mempunyai ruangan yang amat luas. Kebetulan sekali ketika Tan Hang tiba di kuil tersebut, hari itu banyak sekali tamu-tamu memenuhi ruang depan kelenteng dan para Hwesyo penyambut para tamu sibuk menyediakan segala macam keperluan sembahyang. Kepenuhan kelenteng ini ada hubungannya dengan bencana banjir yang mengamuk di mana-mana hingga orang-orang pada datang minta berkah dan bersembahyang di kelenteng itu. Orang-orang hartawan bersembahyang untuk minta perlindungan bagi keselamatan sekeluarganya. Ada pula yang minta supaya sanak keluarganya yang tinggal di daerah banjir mendapat perlindungan, dan banyak pula yang lainnya hanya datang untuk minta jodoh, minta peruntungan baik dan sebagainya. Memang, dimanapun juga, selalu dunia ini penuh dengan kebutuhan dan permintaan manusia yang tak ada batasnya dan tak pula puas-puasnya. Melihat banyaknya para tamu yang datang, Tan Hang menjadi ragu-ragu. Ia merasa kurang baik kalau mengganggu ketenteraman mereka itu dengan maksudnya mengadu kepandayan, karena hal ini akan mendatangkan sangkaan, bahwa ia sengaja datang hendak mengacaukan suasana yang aman tenteram itu. Apakah tutek hos yang sudah lupakan janjinya? Diam-diam ia merasa girang juga, karena ia pun tidak ada nafsu untuk bertempur memperbesar rasa permusuhan. Tan Hang lalu mengikuti orang-orang yang bersembahyang dan agar jangan menimbulkan curiga pada. Para hos yuk penyambut tamu, ia pun membeli hiosoa, dupa, dan bersembahyang pula, sungguh pun ia menyalakan hiosoa dan mengangkat-angkatnya itu hanya sekedar memberi hormat belaka. Akan tetapi, setelah ia selesai bersembahyang dan keluar dari ruang sembahyang, tiba-tiba saja tutek hos yang telah berdiri di depannya dan berkata, Ha, gin kiam gitu, ternyata kau benar-benar menepati janji Tan Hang segera mengangkat tangannya sambil tersenyum, Loh Suhau, apakah selama ini kau baik-baik saja? Kukira kau telah lupakan janji kita, berubah air muka tutek hos yang mendengar hal ini. Tan Si Chu, Suwon Si Tan yang gagah, seorang laki-laki, sekali mengeluarkan janji, selamanya takkan lupa. Sayang sekali hari ini tak ku sangka-sangka tamu datang begini banyak, maka terpaksa Pincheng tak dapat melayanimu. Kalau kau tidak berkeberatan, harap kau datang nanti malam dan Pincheng tentu telah bersedia untuk menyambut dan melayanimu, Tan Hang tertawa. Loh Suhu, benar-benarkah kau masih berhati muda dan masih suka berkelai? Baiklah, aku hanya memenuhi keinginanmu saja, tiba-tiba pemuda ini tak mau berbicara lagi, karena ia melihat bahwa di situ ada beberapa orang yang memandang ke arah mereka dengan tajam. Tutek hos yang lalu menjura memberi hormat kepada Tan Hang dan berkata, sahabatku yang baik. Pincheng menanti kedatanganmu nanti malam, setelah berkata demikian, Tutek hos yang lalu mengundurkan diri ke ruang dalam, sedangkan Tan Hang pun lalu menuju keluar. Tiba-tiba pemuda itu menyelinap di antara para pengunjung dan menyembunyikan dirinya di belakang tubuh orang-orang lain, karena pada saat itu ia melihat dua orang pengunjung yang membuat hatinya berdebar-debar. Mereka ini tidak lain ialah Syoklan dan ayahnya. Tan Hang merasa heran kepada dirinya sendiri, mengapa ketika ia melihat nona itu beserta ayahnya, hatinya secara mendadak menjadi berdebar-debar dan ia menjadi malu, hingga tak berani memperlihatkan mukanya. Ia berbuat begitu, karena ia sadar bahwa pakaiannya sangat buruk dan memalukan, maka secara diam-diam ia mengintai dan memandang ke arah Syoklan dengan matel berseri dari jauh. Alangkah cantiknya gadis itu, hingga ia serasa melihat seorang bidadari yang baru saja turun dari kahyangan. Ketika ia mengetahui betapa banyak matel laki-laki lain, pengunjung kudil itu, juga tertuju kepada Syoklan dengan kagumnya, timbulah rasa kurang senang di hatinya. Haa, apakah aku sudah gila bisiknya dalam hati dan ketika ia melihat Syoklan dan ayahnya masuk ke ruang sembahyang, ia lalu melangkah keluar. Akan tetapi, ketika ia hendak meninggalkan kelenteng itu, kakinya terasa amat berat. Sebetulnya hatinya lah yang terasa berat, berat untuk meninggalkan gadis itu. Kemudian diam-diam Tan Hang lalu bersembunyi di belakang sebatang pohon yang tumbuh di kelenteng itu, pura-pura beristirahat dan duduk menyandar pada sebatang pohon. Tetapi sebenarnya ia memperhatikan pintu kelenteng dengan penuh perhatian, melihat kalau-kalau Syoklan dan ayahnya keluar dari situ. Sejurus lamanya ia menanti dengan sabar, dan akhirnya ia melihat nona itu keluar dari pintu kelenteng sambil berbisik-bisik dengan ayahnya, entah apa yang sedang dibicarakannya. Mereka berdua keluar dari kelenteng dan terus berjalan menuju ke utara, Tan Hang diam-diam mengikuti mereka dari belakang untuk mengetahui kemana kedua orang itu hendak pergi. Ternyata bahwa Syoklan dan ayahnya tinggal di sebuah rumah penginapan yang tak jauh dari kelenteng itu. Tan Hang benar-benar seperti orang yang tidak waras otaknya. Sehari itu, ia berdiri saja di satu tempat yang tak jauh dari rumah penginapan itu dan memandang ke arah hotel dengan penuh harap melihat gadis itu kalau-kalau keluar. Akan tetapi ia kecewa, karena Syoklan dan ayahnya Locinki si Garuda sakti, sampai sore tidak muncul-muncul keluar dari hotel itu. Tan Hang terpaksa meninggalkan tempat itu, karena ia harus pergi ke kelenteng Kim Chi Teng untuk memenuhi janjinya dengan Tutek Ho Siang. Ia mengambil keputusan, apabila malam nanti urusannya dengan Tutek Ho Siang telah beres, ia akan mengunjungi susoknya itu. Hari telah mulai gelap dan ketika Tan Hang meninggalkan tempat itu hendak menuju ke kelenteng, tiba-tiba dari atas pohon di mana ia tadi berdiri terdengar suara laki-laki yang parau menegur, sahabat, berhenti dulu Tan Hang terkejut dan bersiap sedia. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa di atas pohon itu ada orang. Orang itu melompat turun dan ternyata yang melompat turun dari atas pohon itu adalah seorang laki-laki tinggi besar yang bermuka hitam. Biarpun tubuhnya tinggi besar dan gerakannya lamban, akan tetapi sepasang matanya membayangkan kecerdikan dan ketika ia melompat turun tadi, Tan Hang dapat menduga bahwa orang itu memiliki kepandayan tinggi. Tan Hang berhenti dan menghadapi orang tinggi besar itu. Sahabat, bukankah kau ginkiam gitu tegur si muka hitam itu? Tan Hang tercengang mendengar pertanyaan ini, akan tetapi ia tidak mau menyangkal. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Tan Hang. Si muka hitam tertawa dan ketika ia tertawa, maka mukanya yang hitam itu nampak menarik dan gagah. Mudah saja. Kau mempunyai gerakan yang menyatakan bahwa kau pandai ilmu silat, sedangkan pedang yang berada di punggungmu itu bergagang perak. Pakaianmu juga serbah hitam seperti biasanya pakaian seorang Yehem Jin, orang pejalan malam. Siapa lagi selain seorang pencuri berilmu tinggi yang memiliki pedang perak yang bernama Gin Kiam Gitu Tan Hang merasa kagum juga akan kejiruan orang ini, maka ia lalu berseru, Ah, kau benar-benar orang luar biasa, kawan. Apakah kau ini seorang penyelidik atau penjaga keamanan? Yang pertanyaan ini diucapkannya dengan tenang, menandakan bahwa ia sama sekali tidak takut. Bukan. Aku hanya merasa heran sekali, mengapa Gin Kiam Gitu yang namanya tersohor sebagai seorang gagah, ternyata kini diam-diam mengintai seorang gadis cantik seperti lakunya seorang bangsa terendah. Ayuh kau ikut aku pergi kepada gadis itu untuk minta maaf merahlahmu, Katan Hang mendengar celaan ini. Ia harus datang kepada Soek Lan untuk minta maaf. Kau ngikau. Siapa sudi menuruti permintaanmu yang bukan-bukan itu si Muka Hitam tertawa lagi dan tiba-tiba ia mencabut pedangnya. Jangan kau banyak tingkah. Orang lain boleh takut kepadamu, akan tetapi aku Hek Bin Mo, setan Muka Hitam, Ong Kai tidak nanti takut kepadamu. Apakah kau harus ikut aku pergi menemui gadis itu atau pedangku akan bicara? Sudahlah, aku tidak mempunyai banyak waktu untuk berkenkar dengan segala iblis Muka Hitam, kata Tan Hang. Lalu ia membalikan tubuhnya dan lari cepat. Akan tetapi Ong Kai juga melompat dan berseru, Baik, pedangku akan bicara. Awas serangan teriaknya dan ia mengirim tusukan dengan pedangnya. Tan Hang berlaku waspada, dan ia pun sudah mencabut gelin kiamnya dan segera menangkis. Terkejut juga ia ketika merasa betapa tenaga si Muka Hitam itu benar-benar kuat dan mengejutkan. Si Muka Hitam tertawa lagi dan terus menyerang dengan sengit. Ilmu pedangnya sungguh hebat, segalanya ini diluar dugaan Tan Hang. Diam-diam Tan Hang mengeluh, karena sebelum ia menghadapi Tutek Ho Siang, ternyata sekarang bertemu dengan seorang lawan yang tangguh, kukuai, aneh, liai dan mempunyai maksud yang bukan-bukan. Terpaksa ia melayani dan mengerahkan tenaganya dengan maksud menjatuhkan pedang lawan. Akan tetapi, gerakan Ong Kai benar-benar di luar terkaannya dan untuk beberapa lama keduanya bertempur seru dalam keadaan seimbang. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara suitan nyaring yang terdengar jelas sampai ke tempat itu. Mendengar suara suitan yang tidak mempunyai arti apa-apa bagi Tan Hang ini, si Muka Hitam menghela nafas dan berkata, Sayang sekali. Baru saja enak-enak bertempur dengan lawan yang menyenangkan, suhu telah memanggilku. Sudahlah, maling. Kali ini aku mengampunimu, akan tetapi lain kali kalau aku melihat kau mengintai gadis-gadis lain nanti, awas, aku takkan berhenti berusaha untuk dapat merobohkanmu iblis Muka Hitam yang bodoh Tan Hang memaki gemas, akan tetapi si Muka Hitam sudah melompat jauh meninggalkannya. Tan Hang tidak mau mengejar, karena ia harus pergi ke tempat Cutek Ho Siang. Diam-diam ia kagum juga melihat ketangkasan dan kehebatan si Muka Hitam itu, dan ingin sekali mengetahui siapakah suhunya yang tadi bersuit memberi tanda panggilan. Alangkah anehnya orang-orang di kalangan Kang O, dan alangkah. Banyaknya orang-orang pandai di dunia ini. Peristiwa tadi memberi pelajaran lagi bagi Tan Hang, bahwa orang-orang yang berkepandayan tinggi sungguh banyak jumlahnya di dunia ini. Ketika Tan Hang tiba di kubil Kim Chi Teng, hari telah mulai gelap, akan tetapi di ruang depan kubil itu nampak terang karena dipasangi lampu beberapa buah. Agaknya di situ ada tamu, karena di meja besar duduk empat orang huasyo bercakap-cakap. Ternyata bahwa Cutek Ho Siang sedang menghadapi tiga orang huasyo lain yang gemuk-gemuk dan berpakaian mewah, ternyata jubah yang dipakai huasyo terbuat daripada sutera halus. Dari luar Tan Hang dapat melihat betapa sikap Cutek Ho Siang hormat sekali terhadap ketiga orang tamunya yang nampaknya pun lemah lembut dan sikapnya seperti huasyo-huasyo yang berilmu tinggi dan sopan santun. Oleh karena ini, Tan Hang tidak mau mengganggu dan berdiri di tempat gelap. Akan tetapi, Cutek Ho Siang yang mempunyai pandangan dan pendengaran tajam, telah dapat melihatnya, maka huasyo ini lalu menghadap ke arah Tan Hang dan berkata, Selamat datang, Tan Si Chu. Silahkan masuk Tan Hang lalu masuk dan menjura kepada Cutek Ho Siang sambil berkata, Maafkan apabila aku mengganggu, agaknya lo suhu masih sibuk melayani tamu, tidak apa, tidak apa. Tamu-tamu ini adalah orang-orang segolongan dengan Pin Cheng, kemudian Cutek Ho Siang berkata kepada ketiga tamunya, Mohon dimaafkan, karena Pin Cheng terpaksa meninggalkan Samwi sebentar untuk melayani pemuda ini menyelesaikan perhitungannya dengan Pin Cheng, dan malam ini juga kami hendak main-main sedikit guna menambah pengertian dalam ilmu silat. Ketiga huasyo yang menjadi tamu itu sangat senang mendengar ini. Kebetulan sekali, sudah lama Pin Cheng tidak melihat pertunjukan silat. Silahkan, Cutek Su Hu, kami bertiga bahkan lebih senang melihat pertunjukan silat daripada pertunjukan lain, setelah mendapat persetujuan ketiga orang tamunya Cutek Ho Siang lalu menghadapi Tan Hang dan berkata, Tan Si Chu, marilah kita sekarang main-main sebentar untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Harap kau berlaku murah kepada seorang huasyo tua katanya sambil tersenyum. Lo Su Hau, aku yang muda minta pengajaran, Cutek Ho Siang lalu mengambil toyanya yang telah disediakan di satu sudut, Tan Hang lalu mencabut pedangnya dan bersiap dengan waspada. Sebelum mereka bertanding, seorang di antara ketiga tamu itu bertanya kepada Cutek Ho Siang, siapakah sebenarnya anak muda yang gagah ini Cutek Ho Siang tertawa lalu memperkenalkan, inilah Gin Kiam Gitu yang terkenal di mana-mana dan mempunyai ilmu pedang yang tinggi, huasyo itu mengangguk-angguk dan dari metu ketiga orang tamu ini memancarlah cahaya berkilat yang ganjil dan bersinar-sinar akan tetapi Tan Hang tidak sempat memperhatikan karena pada saat itu Cutek Ho Siang yang sudah siap dengan toyanya lalu berseru, Tan Si Chu, awaslah terhadap toyaku huasyo itu lalu maju menggerakan toyanya dalam sebuah serangan yang hebat. Mula-mula Cutek Ho Siang menggunakan gerakan ouliong katong atau naga hitam keluar gua, yakni sebuah gerakan ilmu toya dari cabang siau lim, akan tetapi ketika Tan Hang dapat mengelak dengan cepat, ia lalu memutar toyanya dan menyerang dengan menyapu ke arah paha pemuda itu dalam tipu hing sao cian kun atau menyerampang bersih ribuan prajurit. Tan Hang memperlihatkan kelincahannya dan untuk menghindarkan diri dari serampangan yang hebat ini ia melompat ke atas dengan cepat dan ringannya. Ketika tubuhnya melayang turun, ia balas menyerang dengan tipu tiong engkim tau atau garuda menyambar kelinci. Cutek Ho Siang menangkis cepat, akan tetapi Tan Hang lalu merubah serangannya, menarik kembali pedangnya dan maju menyerang lagi dengan gerak tipu pelhang keanjit atau biang lalap putih menutup matahari. Akan tetapi Cutek Ho Siang juga dapat menangkis dengan tepatnya. Demikianlah, kedua lawan ini mengeluarkan ilmu silat masing-masing dan berusaha mengalahkan lawan secepat mungkin. Cutek Ho Siang yang maklum akan kehebatan Tan Hang, Hendak mendahulunya dan segera memutar toyanya dan memainkan ilmu silat toya asli dari partai silatnya yakni Hou San Pai. Tan Hang tidak kurang waspada, maka ia pun lalu mengeluarkan ilmu pedang larisan suhunya, yakni ilmu pedang dari bok San Pai. Makin lama mereka bertempur, makin hebatlah gerakan senjata mereka hingga yang kelihatan hanya sinar pedang yang berkilauan bagaikan seekor burung Garuda menyambar, sedangkan Toya Cutek Ho Siang pun mengamuk bagaikan seekor naga yang ganas. Berkali-kali ketiga orang huasyo gemuk yang menjadi tamu itu memuji, bagus, bagus namun betapapun hebat Cutek Ho Siang yang telah bersiap sedia dan setiap hari melatih ilmu toyanya khusus untuk digunakan menghadapi Tan Hang, namun pemuda itu masih menang setingkat. Perlahan-lahan ia mulai mendesak dan sinar Toya Cutek Ho Siang makin lemah dan makin mengecil, sedangkan pedang peraknya makin menyambar dengan ganas dan garang. Pada saat itu, tiba-tiba menyambar angin yang dahsyat diiringi suara keras, Tutek Su Hu mundurlah dan biarkan Pim Cheng menghadapi pemuda maling ini ternyata yang datang melompat ke tengah lapangan pertandingan adalah seorang huasyo gemuk, yakni seorang di antara tiga tamu tadi. Tutek Ho Siang terkejut sekali, karena sama sekali ia tak pernah menyangka bahwa ketiga tamunya yang datang dari barat ini memiliki ilmu silat yang tinggi. Ia hanya berdiri di pinggir dan memandang dengan heran. Ia bersyukur karena ia telah tertolong. Ia maklum bahwa kalau pertandingan tadi diteruskan, akhirnya dia pasti akan kalah dan roboh untuk kedua kalinya oleh pemuda itu. Tangan kiri huasyo gemuk itu memegang sebatang hudit tim, kebutan pertapa, dan ia berdiri menghadapi Tan Hang dengan mulut menyeringai. Lagak huasyo ini sungguh menyebalkan, karena mirip dengan lagak seorang pemuda tengik yang menganggap dirinya sendiri yang gagah dan tampan. Loh Suhau, kau siapa dan apa sebabnya maka kau datang-datang hendak mengajak aku bertempur tanya Tan Hang. Ha, 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 gin kiam gitu. Sudah lama Pincheng mendengar namamu yang besar, hingga suara itu bergema di empat penjuru membuat peling aku menjadi bising dan sakit. Pincheng adalah Beng Kong Hwasio, dan kedua Suhengku yang duduk itu adalah Bok Kong Hwasio dan Kim Kong Hwasio. Barangkali nama ini belum pernah kau dengar, maka akan lebih mudah dikenal kiranya apabila Pincheng sebutkan bahwa kami bertiga disebut orang Pek Koasem Sian atau tiga dewa dari Pek Koasan. Kini bukan saja Tan Hang yang terkejut, bahkan Tutek Ho Sian sendiri pun sangat terkejut karena nama tiga dewa dari Pek Koasan ini amat terkenal sebagai tokoh-tokoh dan pendiri-pendiri cabang perselatan Pek Koasan Pai yang termasyur itu. Tadi ketika datang, ketiga tamu Tutek Ho Sian itu hanya memperkenalkan nama-nama mereka, sama sekali tidak disangkanya bahwa ia mendapat kehormatan menerima tamu-tamu yang terdiri dari tokoh-tokoh perselatan yang telah masuk golongan tertinggi itu. Biarpun Tan Hang maklum bahwa tokoh-tokoh Pek Koasan ini menurut suhunya dulu adalah orang-orang yang berilmu silat tinggi, akan tetapi suhunya pernah menyatakan bahwa mereka bertiga itu bukanlah orang baik-baik, maka pemuda ini sedikit pun tidak memperlihatkan rasa gentar. Ia bahkan tersenyum dan berkata dengan tenang. Ah, kiranya Pek Koasan Sian yang kuhadapi. Lalu apakah kehendakmu kembali Bengkong Ho Sio tertawa gelap-gelap? Sudah Pin Cheng katakan tadi bahwa telah lama Pin Cheng mendengar nama maling Budiman berpedang parak yang kesohor. Dan kebetulan sekali, kami bertiga paling benci dengan segala macam maling, baik yang besar maupun yang kecil. Maka sekarang, setelah Pin Cheng berhadapan dengan seorang maling, biarlah Pin Cheng mewakili Tutek Ho Siong untuk menangkapnya dan menyerahkannya kepada yang berwajib Ho Sio gundul. Jangankah sombong Tan Hang berseru marah sambil menggerakkan pedangnya. Bagus, bagus. Mainkanlah pedangmu, hendak kulihat sampai di mana kehebatan ilmu pedang dari Bok San Pai. Tan Hang tercengang juga mendengar bahwa Ho Sio ini telah mengenal ilmu pedangnya, akan tetapi dengan hati-hati ia terus menyerang sambil mengerahkan tenaga serta kepandainya. Benar saja, ilmu silat Bengkong Ho Sio benar-benar luar biasa, kebutannya digerakkan dengan cepat dan bulu-bulu yang halus dari kebutan itu menyambar-nyambar dan tak boleh dipandang ringan karena bulu-bulu yang halus ini berkat tenaga lekangnya yang tinggi, merupakan senjata yang sangat berbahaya. Sedangkan tangan kanan Ho Sio itu memainkan ujung lengan bajunya yang panjang, lebar dan berujung kecil pula. Ujung lengan baju ini tak kurang berbahayanya, karena digerakkan untuk menotok jalan darah lawan dengan gerakan tetap dan kuat sekali. Ketika serangannya yang bertubi-tubi itu dapat dihindarkan oleh lawannya yang masih muda, Bengkong Ho Sio merasa sangat kesal. Ia berseru keras dan kedua tangannya memainkan kebutan dengan ujung lengan baju dengan lebih hebat. Kedua senjata istimewa itu mengurung dan menyerang Tan Hong dari kiri kanan dan dari atas dan bawah dengan gencar, dan setiap sambarannya membawa hawa maut. Akan tetapi, selain memiliki dasar ilmu silat tinggi, Tan Hong adalah seorang pemuda yang berhati tabah dan bersikap tenang serta waspada. Ia maklum bahwa ilmu silatnya masih kalah jika dibandingkan dengan kepandaian lawannya dan ia mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk balas menyerang. Akan tetapi dengan keuleptan yang mengagumkan, ia mempertahankan diri dengan seluruh tenaga dan kepandainya hingga setelah bertempur seratus jurus lebih, belum juga Ho Sio itu dapat merobohkannya. Hal ini tentu saja membuat Beng Kong Ho Sio merasa gemas dan marah, tapi kagum juga. Belum pernah ia mendapat lawan semuda ini yang memiliki daya tahan selama itu. Pada saat itu, tiba-tiba dari atas genteng melayang turun tiga bayangan orang dan orang terdepan membentak dengan nyaring, Pek Ho Asam Sian. Bagus sekali, akhirnya kami dapat juga menemukan kalian tiga bayangan orang itu melayang turun dengan gerakan yang gesit dan ringan seperti tiga ekor burung. Serentak Bok Kong Ho Sio dan Kim Hang Ho Sio bangun dari duduknya dan mencabut senjata mereka, masing-masing bersenjatakan sebatang kebutan yang berbulu merah. Biarpun sedang bertanding dan didesak oleh lawannya, akan tetapi Beng Kong Ho Sio dapat memperhatikan ketiga orang yang datang itu. Tan Hang dapat juga melirik sekejap dan alangkah terkejutnya ketika ia melihat dengan jelas, bahwa yang datang itu tidak lain ialah Locinki atau yang dijuluki Janjau Sineng Si Garuda Sakti Berkuku Seribu, yakni Susioknya, Paman Gurunya, sendiri, Nonalo Sio Klan, dan si Muka Hitam Mongkai yang sore tadi pernah bertempur dengannya. Melihat bahwa yang bertempur melawan seorang di antara Pek Ho Asam Sian adalah pemuda yang sore tadi bertempur dengannya, Ongke lalu maju menerjang dengan pedang di tangan dan berkata, Eh, Maling Budiman, kau juga bertempur melawan mereka? Jangan takut, kini kita bersatu menghadapi mereka dan aku akan membantumu akan. Tetapi, serbuan si Muka Hitam ini lalu disambut oleh tutek Ho Siang, karena Ho Siang ini berpikir bahwa sudah selayaknya ia membela para tamunya, apalagi karena tamu-tamunya itu adalah tokoh-tokoh besar dari Pek Ho Asam. Ia berpikir bahwa orang-orang yang datang membantu Maling Budiman ini tentulah golongan Maling atau perampok juga. Apalagi melihat tongkai yang tinggi besar, kasar dan bermuka hitam, tak salah lagi, orang ini tentulah kepala perampok yang buas dan ganas. Ia lalu memutar toyanya dan membentak, bangsat pemaling dan perampok hina-dina. Jangan kau kotorkan kelentengku yang suci ini ongkai tercengang dan mengurungkan niatnya membantu Tan Hong. Ia pandang tutek Ho Siang dengan sepasang matanya yang bundar lebar, lalu bertanya, eh, eh, ini ada lagi kepala gundul yang berkedok agama. Baik, baik kau mampuslah di tanganku agar segera masuk ke neraka. Maka ia lalu menyerang tutek Ho Siang kembali dengan semit dan keduanya lalu bertempur seru. Sementara itu, Lo Chin Kim melompat maju dan berhadapan dengan Bok Kong Ho Siang dan Kim Kong Ho Siang, lalu menuding dengan pedangnya, Ho Siang Gadungan. Serahkan nyawa kalian untuk menebus dosa yang telah kau lakukan terhadap keponakan Li Siang. Ha, ha, ha. Jadi inikah si Garuda Sakti berkuku seribu? Kau mengantarkan jiwa tuamu. Apakah kau sudah bosan hidup? Sambil berkata demikian, Kim Hang Ho Siwa lalu maju menyerbu, disambut dengan semit oleh Lo Chin Ki. Lo Chin Ki adalah seorang tokoh Bok San Pai yang memiliki ilmu silat yang tinggi sekali serta bertenaga besar, maka begitu kebutan Kim Kong Ho Siwa bertemu dengan pedang si Garuda Sakti, Ho Siwa itu terhuyung ke belakang. Bukan kepalan kagetnya, karena tak pernah diduganya bahwa tenaga orang tua itu melebih tenaganya sendiri. Sementara itu, ketika Bok Kong Ho Siwa melihat betapa Su Hengnya tak dapat merobohkan Lo Chin Ki, malah jelas sekali nampak olehnya bahwa Su Hengnya kalah tenaga. Ia lalu ikut maju menyerbu dan mengeroyok jago tua dari Bok San itu. Sebetulnya, kalau saja Bok San Pai tidak lebih mengutamakan ilmu pengobatan dan khusus memajukan ilmu silatnya, cabang persilatan ini akan memperoleh kemajuan besar, karena memang dasar-dasar persilatan Bok San Pai kuat dan sempurna sekali. Akan tetapi Lo Chin Ki lebih suka mempelajari secara mendalam ilmu pengobatan, maka dalam hal silat, boleh dibilang ia hanya mencapai tingkat delapan bagian saja. Namun kepandayan ini agaknya cukup untuk mengimbangi kedua pengeroyoknya itu. Ketika Lo Siok Lan melihat betapa ayahnya dikeroyok, walaupun ia maklum bahwa kepandayan kedua Ho Siok Gemuk itu jauh lebih tinggi daripada kepandayannya sendiri, ia lalu membentak, bangsat gundul curang. Jangan maju mengeroyok ayahku gadis yang tabah ini pun lalu menggerakkan pedangnya hendak membantu ayahnya, akan tetapi si Garuda sakti berseru, jangan lanji. Kau bantu saja suhengmu Tan Hong yang terdesak oleh iblis gundul itu ternyata, biarpun ia sendiri terdesak, jago tua ini masih ingat kepada orang lain dan minta puterinya membantu Tan Hong. Biarpun dengan hati ragu-ragu, namun gadis itu tidak berani membantah perintah ayahnya. Ketika ia memandang, benar saja bahwa keadaan Tan Hong amat terdesak, sungguhpun pemuda itu telah memainkan pedangnya sedemikian rupa merupakan sebuah benteng baja yang kuat sekali, hingga andai kata di si Ramair pun takkan membasahi tubuhnya yang terlindung sedemikian rapatnya oleh gerakan pedang. Tanpa mengeluarkan suara apa-apa. Siolan lalu memutar pedangnya menyerbu dan menahan serangan Bengkong Ho Siok. Ho Siok ini terkejut juga, melihat gerakan Nona ini tidak kalah hebatnya daripada gerakan Tan Hong yang baginya sukar sekali untuk direbohkan. Sebaliknya, ketika Tan Hong melihat betapa Nona impiannya itu datang membantunya, timbulah semangatnya. Ia serasa dalam mimpi karena saat itu ia dapat bertempur melawan musuh bersama Nona yang menjadi idamannya itu. Dalam kegirangannya, Tan Hong beberapa kali mengerling dan memandang Nona itu hingga Siolan menjadi tertekan oleh serbuan Bengkong Ho Siol yang mengambut padanya, karena gerakan Tan Hong menjadi terlambat. Ayoh, kau seranglah dia. Mengapa, lelah tegur gadis itu tanpa melihat Tan Hong, namun ia merasa betapa pemuda itu gerakannya agak mengendur. Tan Hong terkejut dan bagaikan baru sadar dari mimpi ketika mendengar teguran ini. Wajahnya berubah merah karena malu kepada diri sendiri. Ia lalu menggertakan giginya dan maju dengan semangat berapi-api. Kini keadaan menjadi berbalik. Bengkong Ho Siol yang menghadapi Tan Hong seorang diri saja hanya menang sedikit, tetapi tidak sanggup merobohkannya, kini menghadapi keroyokan Tan Hong dan Siolan yang memiliki kepandaian setingkat dengan Tan Hong, tentu saja sangat terdesak dan tak lama kemudian tubuhnya sudah mandi keringat dan napasnya terengah-engah. Sementara itu, Tutek Ho Siang yang menghadapi Ongkai bertempur dengan seru pula, karena kepandaian si muka hitam ini pun hebat pula dan setingkat dengan Tutek Ho Siang. Mereka saling serang dengan mati-matian, akan tetapi sebegitu jauh belum terlihat siapa yang akan menang di antara mereka. Melihat pertempuran hebat ini di ruang klentengnya itu, diam-diam Tutek Ho Siang menjadi ragu-ragu dan bingung. Apalagi ketika tadi ia mendengar nama orang tua itu yang disebut si Garuda Sakti, ia menjadi tambah ragu-ragu karena sepanjang pendengarannya, nama ini adalah nama seorang tokoh persilatan yang termasyur sebagai seorang pendekar tua pembela keadilan. Tadinya ia bermaksud mengukur kepandaian Tan Hong si maling budiman, tapi sekarang ia telah terlibat dalam pertempuran antara mati dan hidup yang belum diketahui sebab-sebabnya. Oleh karena inilah maka ia berkelahi sambil mundur dan mendekati Tan Hong untuk mengajukan pertanyaan. Pada saat itu, bengkung Ho Siang sudah sangat terdersat, akhirnya dengan sebuah tendangan kilat dari Tan Hong yang berhasil mengenai tepat pada tulang kakinya menyebabkan Ho Siang ini serta mertaroboh terguling. Siok Lan dengan gemas sekali lalu menubruk maju dan menusuk dengan pedangnya. Tan Hong terkejut melihat niat Siok Lan ini, maka cepat-cepat ia memegang tangan Nona itu dan berkata, Nona, sumui tanda seru jangan sembarangan membunuh Siok Lan merenggutkan tangannya dengan gemas. Kau tahu apa? Ketiga Ho Siang cabul ini telah menculik dan membunuh Piao Moiku, adik perempuan Misan sambil berkata demikian, gadis ini dengan marah sekali melanjutkan serangannya dan pedangnya menancap ke dada bengkung Ho Siang. Dan sejurus kemudian terdengar pekek nyaring bengkung Ho Siang dan ia tewas pada saat itu juga. Mendengar keterangan gadis ini, Tan Hong terkejut sekali hingga ia berdiri diampak kuasa mencegah gadis itu membunuh bengkung Ho Siang, sedangkan Tutek Ho Siang ketika mendengar keterangan ini pun lalu melompat ke belakang dan berseru, tahan dulu. Pin Cheng tidak tahu bahwa mereka ini Ho Sio Ho Sio jahat. Si muka hitam yang dalam keadaan masih marah hendak menyerbu terus, akan tetapi Siok Lan berseru, tahan tanda seru. Su Heng sungguh heran, si muka hitam yang tinggi besar ini segera menghentikan serangannya, demikian taat dan tunduk ia rupanya terhadap darah itu. Akan tetapi, pada saat itu terdengar keluhan Lo Chin Ki dan ketika mereka semua memandang, ternyata dalam satu benturan dekat, Lo Chin Ki telah berhasil memukul pundak Bok Kong Ho Sio membuat ia terhuyung ke belakang, akan tetapi sebaliknya, ujung kebutan Kim Kong Ho Sio pun telah menghantam ke belakang dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Ayah tanda seru Siok Lan memburu dan memeluk ayahnya, sedangkan Kim Kong Ho Sio yang melihat Beng Kong Ho Sio sudah tewas dan Bok Kong Ho Sio juga terluka pada pundaknya, secepatnya ia mengangkat tubuh Beng Kong Ho Sio yang sudah menjadi mayat itu, lalu mengajak Bok Kong Ho Sio pergi dari tempat itu. Ia berpikir sia-sia saja untuk terus melawan, karena biarpun Lo Chin Ki telah menderita luka berat, akan tetapi di situ masih ada tiga orang muda yang hebat itu, bahkan ada pula Tutek Ho Siang yang agaknya hendak membalik dan membantu mereka. Tan Hang dan Ong Kai hendak mengejar, tetapi karena Sio Lan sedang sibuk menangisi ayahnya, maka mereka berdua tidak berdaya dan merasa tidak sanggup menghadapi Kim Kong dan Bok Kong Ho Sio sekalipun ia telah luka, tetapi masih kelihatan gesit dan kuat jua. Ong Kai yang bertubuh tinggi besar lalu mengangkat tubuh suhunya dan atas petunjuk Tutek Ho Siang yang tadi bertempur mati-matian dengannya, jago tua yang terluka itu dibawa masuk ke dalam sebuah kamar di kubil itu. Ternyata bahwa Lo Chin Ki telah mendapat luka yang berbahaya di dalam tubuhnya. Pukulan ujung huditim itu buruk sekali akibatnya, karena pukulan ini telah mematahkan dua buah tulang iga di dada Lo Chin Ki dan menggoncangkan paru-parunya. Untung Sio Lan juga telah mempelajari ilmu pengobatan, maka setelah memeriksa luka di dada ayahnya yang masih pingsan itu, gadis ini dengan jari-jari tangannya yang halus, tapi cekatan itu lalu menyambung tulang-tulang yang patah dan menggunakan obat gosok dan obat minum yang dimasukkannya ke dalam mulut ayahnya. Pada keesokan harinya, setelah berkali-kali diminumkan obat, jago tua itu siuman dari pingsannya. Selama ia masih pingsan, semua orang, termasuk juga Tutek Ho Siang, diam saja dan tak berani berkata apa-apa, sedangkan Tan Hang dan Ong Kai hanya saling pandang dan menghela nafas. Mengapa Tan Hang tidak pergi dari tempat itu? Ia merasa tak sampai hati meninggalkan Sio Lan, sekalipun gadis itu tak sepatah katapun mau berbicara dengannya. Akan tetapi setelah ayahnya siuman kembali, wajah gadis itu tampak berseri, lalu ia berkata kepada Tan Hang, Tan Su Heng, Kiam Ho Atmu sungguh hebat merahlah muka Tan Hang mendengar pujian ini. Ah tanda seru! Sumoy, kepandaianku masih belum dapat dibandingkan dengan kepandainmu yang tinggi itu. Sementara itu, setelah Locin Kis Yuman, ia lalu menggunakan jari-jari tangannya merabah dadanya. Ia menarik napas panjang ketika ia mengetahui bahwa dua tulang iganya patah, akan tetapi ia memuji kecekatan puterinya yang telah melakukan penyambungan tulang iganya dengan sempurna. Ketika semua orang datang ke kamar, untuk menjenguknya, ia menghela nafas dan berkata kepada Tan Hang, Tan Hang, untung kau telah lebih dulu turun tangan, kalau tidak, mungkin kerugian besar yang akan kita derita. Tan Hang mengeluarkan ucapan merendah diri untuk sebagai jawaban atas pujian susoknya ini padanya, sedangkan Tutek Ho Siang buru-buru tunduk memberi hormat kepada Locin Kisambil berkata, Lon Hyeong, maafkan Pim Cheng yang telah sesat dan telah pula membantu orang-orang jahat. Percayalah, hal ini Pim Cheng lakukan tanpa Pim Cheng sadari, bahkan sampai sekarang pun Pim Cheng masih bingung dan tidak tahu duduk perkara sebenarnya, oleh karena ia tahu bahwa apabila ia banyak berkata-kata, maka hal ini akan mengganggu kesehatannya, Locin Kisambil lalu mendesak muridnya untuk menceritakan hal yang telah terjadi sehingga mereka datang mencari Pek Ho Asam Sian untuk membalas dendam. Ong Kisambil lalu bercerita yang didengarkan oleh Tan Hang dan Tutek Ho Siang dengan penuh perhatian Ong Kisambil adalah murid tunggal dari Locin Kisambil dan Sakti berkuku seribu yang telah menamatkan pelajarannya dan bekerja sebagai seorang piausu di kota Lui Koan Bun. Ia adalah seorang pemuda yang biarpun beradat kasar, akan tetapi ia mempunyai kecerdikan luar biasa. Sayang sekali, bakatnya dalam hal ilmu silat kekurang baik, maka biarpun telah lama ia belajar silat, paling banyak ia hanya dapat mewarisi setengah bagian saja dari kepandayan suhunya, bahkan ia masih kalah oleh Siok Lan. Locin Kisambil mempunyai seorang adik perempuan yang telah menjadi janda dan adiknya ini mempunyai seorang anak gadis yang cukup cantik dan halus budi bahasanya. Gadis ini bernama QHWA dan semenjak kecil menjadi sahabat baik Siok Lan yang lebih tua setahun daripadanya. Siok Lan berbakat baik dalam ilmu silat, Sebaliknya QHWA tidak suka belajar silat, ia lebih suka menjadi seorang gadis yang lemah lembut. Dan dalam hal kepandayan tangan, ia jauh lebih pandai daripada Siok Lan. Locin Kisambil tahu, sekalipun mukanya hitam, akan tetapi hatinya tetap suci bersih. Ia mengusulkan kepada adiknya untuk mengambil longkai si muka hitam itu jadi iparnya. Demikianlah, tak lama kemudian pemuda ini dipertunangkan dengan QHWA. Beberapa hari yang lalu datanglah malapetaka menimpa diri QHWA. Pada suatu malam, kota Lui Koanbun didatangi oleh tiga orang penjahat besar, yang tidak lain ialah Pekko Asem Sian, tiga hwasyo gemuk berbatin kotor itu. Di sepanjang jalan mereka ini melakukan perbuatan-perbuatan yang kejiha itu, mengganggu anak gini orang. Walaupun QHWA adalah seorang gadis lemah lembut, akan tetapi memiliki kenekatan besar. Melihat ketiga orang hwasyo biadab itu berniat jahat terhadap dirinya, ketika ia diculik dan dibawa ke sebuah kelenteng rusak di luar kota. Gadis ini mendapat kesempatan untuk mencabut tusuk kodenya yang terbuat daripada perak yang tajam seperti pisau belati itu dari lambutnya. Dengan dekat QHWA lalu memasukkan benda tajam itu ke tenggorokannya hingga ia tewas pada saat itu juga. Saat itu Ongkai sedang berada di luar kota karena sedang menjalankan tugasnya mengawal barang-barang. Ketika pada keesokan harinya ia kembali ke rumah dan mendengar tunangannya diculik orang, bukan main marah dan geramnya. Pemuda ini lalu melakukan penyelidikan di rumah tunangannya di mana calon ibu mertuanya didapati. Sedang menangis sedih dan berkali-kali ia jatuh tingsan memikirkan nasib gadisnya. Oleh karena tidak melihat tanda-tanda yang mendatangkan curiga dalam kamar tunangannya itu, Ongkai dapat menduga bahwa yang melakukan penculikan tentu seorang penjahat berilmu tinggi, maka ia terus melakukan penyelidikan. Kebetulan sekali ketika tiga orang Hwasyo biadab itu sedang membawa lari QHWA yang dalam keadaan meronta-ronta, terlihat oleh seorang petani di luar kota, akan tetapi karena takutnya, petani itu menyembunyikan diri di balik pohon. Dari petani inilah Ongkai tahu bahwa orang yang melarikan tunangannya itu adalah tiga orang Hwasyo gemuk. Ia segera melakukan pengejaran sampai ke kuil tua itu. Dan alangkah hancur rasa hatinya ketika mendapatkan tunangannya rebah di lantai kuil dalam keadaan telah tak berfernyawa lagi. Sebaliknya, di dalam kesedihannya, Ongkai merasa bangga dan lega juga melihat kematian tunangan yang dicintainya itu adalah karena membunuh diri dengan tusuk kende. Dalam menangisi jenazah QHWA, dalam hatinya Ongkai memuji kesucian gadis ini dan bersumpah hendak membalas dendam dan mencari ketiga orang Hwasyo gemuk itu. Ongkai yang cerdik itu lalu melakukan pengejaran dan penyelidikan. Untung baginya bahwa Pek Hoa Sem Sian adalah tokoh-tokoh persilatan yang mempunyai adat sombong dan menganggap bahwa di dunia ini tidak ada orang yang berani melawan mereka. Karena kesombongannya inilah, ketiga orang Hwasyo gemuk ini sama sekali tidak ada niat untuk menyembunyikan diri atau berusaha agar jejak mereka nanti tidak diikuti dan dicari orang. Secara terang-terangan mereka berjalan di jalan. Umum melanjutkan perjalanan mereka hingga akhirnya mereka sampai di Wichiyu. Ongkai tentu dengan mudah saja dapat mengikuti jejak ketiga orang Hwasyo gemuk itu, dan ketika melihat mereka masuk di kota Wichiyu, dengan cepat Ongkai lalu menuju ke rumah Suhaunnya yang berada tak jauh dari kota Wichiyu itu. Tak terkira marah hatinya Lo Chin Ki dan Lo Shoklan mendengarkan bencana yang menimpa diri QHWA, maka tidak ayah lagi ayah dan anak ini melakukan penyelidikan ke Wichiyu untuk membalas dendam. Oleh karena inilah maka Tan Hang sampai melihat Shoklan dan ayahnya berkunjung ke kelenteng Kim Chi Teng, di mana gadis dan ayahnya itu sedang menyelidiki keadaan kelenteng. Dan ini pula lah sebabnya mengapa Tan Hang dapat bertemu dengan Ongkai yang tadinya mencurigainya. Setelah mendengar penuturan Ongkai sambil mengalirkan air matu karena teringat akan tunangannya itu, Tan Hang menjadi terharu sekali. Saudara Ongkai, jangankan khawatir. Biarpun aku bodoh, akan tetapi aku bersumpah hendak membantumu mencari dan membinasakan dua orang iblis yang masih hidup itu juga Cutek Hos yang menyatakan penyesalannya mengapa matanya seakan-akan telah buta, tidak melihat dan memberdakan mana orang jahat dan mana yang baik. Berkali-kali Hos ini menyebut nama Dewata, karena heran dan terkejut mendengarkan kejahatan dan kekejian yang dilakukan oleh tiga orang Hos yang berkepandaian tinggi dan yang terkenal sebagai tokoh-tokoh dunia perselatan itu. Ketika mereka menengok keadaan Lo Chin Ki lagi, orang tua ini berkata dengan suara menyesal kepada Ongkai, Ongkai tanda seru. Sungguh menyesal aku, sebab kurang hati-hati hingga aku dapat dilukai oleh Kim Kong Hwasyu. Dan menurut pemeriksaanku, lukaku ini sedikitnya dalam waktu satu bulan baru bisa sembuh dan pulih kembali seperti sedia kala. Aku menyesalkan juga, Ongkai, karena luka ini menghalangiku untuk membantumu menangkap dan menewaskan musuh-musuh besar kita itu, Lo Chin Ki menarik napas dalam-dalam. Tidak apa, Su Hu. Biarlah Teo Chu sendiri yang akan pergi berhadapan dengan mereka kata Ongkai dengan kesal dengan menggertakan giginya. Ong Su Heng, mengapa kau berkata begitu? Jangan khawatir, aku akan mewakili ayah membantumu kata Shoklan dengan berkasanya. Dan aku pun bersedia setiap detik menjadi pembantumu, saudara Ongkata Tan Hang dengan muka berseri. Baik sekali, kalian anak-anak muda memiliki semangat demikian besar, kata Lo Chin Ki dengan girangnya. Memang, sudah seharusnya demikianlah watak dan sikap orang-orang kesatia, pantang mundur menghadapi bahaya besar dalam membela kebenaran. Dan dengan adanya kalian bertiga, apabila maju bersama, kurasatakan sangat berat menghadapi dua orang hwasyu iblis itu. Ongkai tidak berani membantah, lalu kemudian ia memandang wajah Tan Hang dengan ragu-ragu. Mengapa pemuda maling ini dibawa-bawa? Bukankah pemuda ini pun menuntut penghidupan yang tidak layak? Lo Chin Ki agaknya dapat menduga apa yang dipikirkan oleh muridnya, maka ia lalu berkata, Ongkai, ketahuilah. Tan Hang ini adalah gin kiam gitu yang biarpun menjadi maling, akan tetapi bukan untuk diri sendiri. Untuk melakukan kebajikan dengan jalan apa yang akan diambil seseorang, dapat dipilihnya menurut pertimbangannya sendiri. Pokoknya asalkan berdasarkan kebenaran dan kebaikan, maka jalan itu adalah jalan satu-satunya yang dianggap baik. Lagi pula, agaknya kau belum tahu bahwa Tan Hang ini sebenarnya masih suhengmu sendiri terbelalak ke dua mati Ongkai memandang guunya yang segera tersenyum. Bukankah kau pernah mendengar ceritaku tentang suhengku yang bernama Chin Chin Tojin? Nah, pemuda ini adalah murid tunggal Chin Chin Tojin Ongkai yang beratak jujur itu menjadi bertambah girang mendengar hal ini. Ah, pantas saja ilmu kepandaianmu lebih tinggi dari kepandaianku. Rupanya kau murid Chin Chin Supek. Pantas, pantas. Tan Suheng, kalau demikian, kita adalah masih sekeluarga dan tentu saja kau harus ikut membantuku Tan Hong tersenyum dan merasa girang melihat kejujuran pemuda muka hitam yang mengalami kesedihan ditinggalkan mati oleh tunangannya dalam keadaan menyedihkan itu. Diam-diam ia lalu bertekad untuk membalas sakit hatinya itu. Demikianlah setelah mendapat doa restu dari Lo Chin Ki, ketiga anak muda itu, Ongkai, Tan Hong dan Siolan berangkat untuk mengejar Bukong Hwesyo dan Kim Kung Hwesyo kemana saja kali ini, karena maklum bahwa musuh-musuh mereka yang hebat itu tentu takkan membiarkan mereka melarikan diri begitu saja. Bukong dan Kim Kung Hwesyo melarikan diri dengan kera bersembunyi dan diam-diam. Mereka berdua juga merasa sakit hati sekali. Setelah mengubur jenazah Bengkong Hwesyo di sebuah hutan mereka berjanji dalam hati akan membalaskan sakit hati sute mereka ini. Akan tetapi, kedua Hwesyo ini maklum bahwa mereka takkan dapat melawan Lo Chin Ki dan pembantu-pembantunya yang gesit dan cekatan itu. Maka keduanya lalu mengambil keputusan untuk kembali ke Pek Koasan dan mencari daya upaya untuk menjaga kedatangan musuh dan sekalian membasmi mereka. Mereka lalu mengambil jalan memutar dan mencari seorang kawan mereka yang bernama Tibong Ho Siang, seorang Hwesyo perantau yang memiliki kepandayan tinggi dan jauh lebih liai daripada mereka sendiri. Mereka bermaksud untuk mengajak kawan ini naik ke Pek Koasan bersama beberapa orang kawan lain untuk memperkuat kedudukan mereka sambil menjaga kedatangan Lo Chin Ki dan pembantu-pembantunya. Sementara itu Tan Hong, Ong Kai dan Sio Klan mencari jejak mereka sambil bertanya-tanya sepanjang jalan. Tiap kali mendengar cerita orang tentang dua orang Hwesyo gemuk, mereka lalu pergi menyelidik dan mengejar. Akan tetapi hasilnya nihil belaka, karena kedua musuh besar yang dicari-carinya itu telah pergi lagi tanpa meninggalkan jejak. Memang tidak mudah untuk mengejar dua orang musuh yang berkepandayan tinggi dan yang telah berlaku hati-hati dan melarikan diri secara sembunyi-sembunyi. Maka tak lama kemudian, ketiga orang anak muda itu telah kehilangan jejak kedua musuhnya hingga Ong Kai menjadi tambah sakit hati. Pemuda muka hitam ini merasa tidak sabar dan kalau mungkin, menurut hatinya, ingin sekali ia segera bertemu dan menyabung jiwa dengan pembunuh-pembunuh tunangannya yang tercinta itu. Melihat kemurungan Ong Kai, Sio Klan menghibur Ong Su Heng. Sudahlah, jangan kau bersedih terus, ingat, kesedihan yang berlarut-larut dapat merusak kesehatan, justru pada waktu ini kau harus dapat menjaga kesehatanmu untuk dapat menunaikan tugasmu. Membalas dendam kata-kata soalan ini membangkitkan semangat Ong Kai. Aku telah bersumpah untuk membunuh kedua iblis itu katanya dengan geram. Ucapan Sumoy tadi benar, Ong Su Teh. Memang tak perlu kau terlalu berduka cita, sebaliknya yang terpenting ialah kita bersama mencari daya upaya dan jalan. Bagaimana kita bisa menyusul dan mendapatkan tempat persembunyian mereka itu, kata Tan Hong. Tak binyana bahwa selain kejam dan jahat, mereka itu pun pengecut sekali. Tidak tahu malu, namanya saja besar sebagai tokoh-tokoh pekoasan, tetapi menghadapi musuh, mereka lari dan bersembunyi Ong Kai berkata dengan gemas yang meluap-luap. Mendengar nama bukit ini, tiba-tiba wajah Tan Hong berseri. Ah tanda seru. Benar juga. Tentu mereka itu telah lari kembali ke pekoasan. Mari kita mengejar ke sana. Tahukah kalian di mana pekoasan itu? Kedua kawannya menyatakan tidak tahu. Maka mereka lalu mulai mencari keterangan di mana adanya bukit pekoasan. Dari para penduduk yang sering mengadakan perantauan mereka mendapat keterangan bahwa pekoasan adalah sebuah bukit di barat yang letaknya jauh juga dari tempat itu. Sesudah mereka mendapat keterangan, hari ini juga mereka lalu memulai perjalanan, mereka ke barat untuk mencari musuh-musuh mereka di sarang kedua hwasyu itu. Malam hari itu mereka bermalam di sebuah rumah penginapan. Tan Hong sekamar dengan Ong Kai, sedangkan Siok Lan mengambil kamar terpisah seorang diri. Pada waktu itu, bekas-bekas kerusakan yang diakibatkan oleh bencana banjir masih terasa sekali, maka Tan Hong tidak melupakan pekerjaannya yang telah biasa ia lakukan. Ia lalu berpamitan dengan Siok Lan dan Ong Kai untuk pergi sebentar mencuri uang dari rumah para hartawan, lalu kemudian membagi-bagikannya kepada penderita korban banjir. Ong Kai berkata, Aha, aku tidak peduli akan segala pekerjaan mencuri ini. Kalau ini memang sudah menjadi tugasmu untuk menolong sesama manusia yang menderita sengsara, silahkan kau pergi, Tan Suheng. Akan tetapi berhati-hatilah, Tan Hong tersenyum. Biarlah kau tinggal di kamar saja, Sute. Memang pekerjaan ini adalah pekerjaanku sendiri yang tak dapat kutinggalkan. Semalam saja aku tidak melakukan pekerjaan ini, aku merasa seakan-akan berhutang kepada rakyat dusun yang menderita dan sengsara yang perlu ditolong. Nah, Sute, dan kau juga Sumoy, tinggallah baik-baik di sini, aku akan pergi malam ini dan besok pagi-pagi aku tentu telah kembali ke sini untuk melanjutkan perjalanan kita, Ketika Tan Hong telah melayang naik ke atas genteng untuk melakukan pekerjaannya sebagai maling budiman, tiba-tiba dari bawah melompat pula bayangan orang yang gerakannya tidak kalah gesitnya. Tan Hong menengok dan ternyata bahwa yang mengejarnya adalah soalan sendiri. Sumoy, mengapa kau menyusul tanyanya? Tan Suheng, perkenalkanlah aku ikut denganmu. Aku menjadi tertarik dan ingin sekali menyaksikan hasil pekerjaanmu. Aku ingin menambah pengalamanku, eh, eh tanda seru. Kau ingin belajar menjadi, maling Tan Hong menggoda, akan tetapi hatinya girang bukan alang kepalang karena ditemani oleh semuanya yang telah merebut hati sanubarinya itu. Wajah Soheng memerah. Suheng, jangan kau memperolok-olokanku. Dulu aku masih belum mengerti betul tentang sifat pekerjaanmu ini, bahkan sekarang pun aku masih belum tahu jelas. Oleh karena itu sekarang aku hendak menyaksikan sendiri dan kemudian barulah aku dapat memutuskan apakah pekerjaanmu ini baik atau tidak. Di dalam hatinya Tan Hong berkata seorang diri, HMM. Jadi kau hendak, mengujiku? Baik, nona manis. Akankah lihat nanti bahwa aku Tan Hong bukanlah seorang jahat, akan tetapi kepada Soheng ia hanya tersenyum dan berkata, Baiklah Sumoy, akan tetapi apakah kau sudah memberitahu kepada Ong Sute? Jangan-jangan nanti ia mencarimu dan merasa khawatir bila ia tidak mendapatkan kau berada di dalam kamarmu, perlu apa memberitahu orang lain? Segala sesuatu yang kulakukan tak perlu harus mendapat izin dulu dari siapapun juga diam-diam Tan Hong merasa heran juga melihat kekerasan hati gadis ini, Akan tetapi ia tidak berkata apa-apa, hanya mengajaknya. Marilah kita berangkat, Sumoy. Dan jangan lupa, kalau berada di rumah yang kita jadikan sasaran, harapkah suka menutup timu kamu dengan sapu tangan agar tak mudah dikenal orang. Sioklan hendak membantah dan menyatakan bahwa perbuatan ini bersifat penakut, akan tetapi Tan Hong mendahulunya dan berkata, Ingat, Sumoy, pada saat ini kita adalah maling, dan tahukah kau apa kewajiban maling? Yakni, seorang maling harus mengambil barang atau uang orang dengan diam-diam dan menjaga sedapat mungkin agar jangan sampai dikenal mukanya. Seorang tak dapat membantah lagi, lalu mengangguk sambil tersenyum pula. Mereka lalu melompat pergi dan penduduk kota itu tentu akan geger dan ribut apabila mereka mengetahui bahwa di saat itu di atas genteng-genteng rumah mereka terdapat dua sosok bayangan hitam yang gerakannya gesit sekali, yakni sepasang maling budiman sedang menjalankan tugasnya. Dengan matanya yang tajam Tan Hong mencari-cari rumah-rumah gedung yang besar dan yang tak salah lagi menjadi tempat kediaman seorang hartawan, baik ia seorang pedagang maupun seorang pemesar. Akhirnya ia melihat sebuah gedung yang mempunyai wungan tinggi. Gedung ini besar sekali, temboknya tebal dan di sekeliling tembok tebal dan tinggi berwarna hijau. Tan Hong memberi tanda kepada Sio Lan dan keduanya lalu menggunakan ilmu loncat mereka dan bagaikan dua ekor burung kepinis mereka melayang masuk ke dalam taman itu. Sumoy, ikuti saja aku, disik Tan Hong yang segera maju menghampiri gedung itu dengan jalan menyusup di antara tumbuh-tumbuhan di dalam taman. Hati Sio Lan berdebar-debar juga karena selama hidupnya baru kali ini ia bertindak dengan jalan sembunyi dan menyusup-nyusup sebagai lakunya seorang maling tulen. Ia merasa heran sekali karena dadanya berdebar gembira dan ia teringat akan masa kanak-kanak dulu ketika dengan QHWA ia bermain kejar-kejaran dan sembunyi-sembunyian. Pada saat itu ia pun merasa girang dan dadanya berdebar gembira seperti sekarang ini, rasa gembira dan berdebar yang ditimbulkan oleh rasa takut kalau-kalau dilihat orang. Ia ikut menyusup-nyusup di belakang Tan Hong dan kagum melihat betapa Tan Hong bergerak demikian gesit dan cepat, tetapi amat hati-hati hingga daun-daun kering yang terpijak oleh pemuda itu seakan-akan tak mengeluarkan suara. Ia pun lalu berjalan dengan ujung kakinya agar tidak menimbulkan suara berisik. Dari balik batang pohon, Tan Hong mengintai ke sekeliling gedung itu. Setelah merasa pasti bahwa di situ aman dan tidak ada orang, Ia lalu memberi isyarat kepada semuanya dan dengan cepat sekali tubuhnya melayang ke atas genteng gedung itu. Siok Lan lalu ikut melompat. Kembali ia mendapatkan Tan Hong mendekam di atas wungan bagaikan seorang sedang bersembunyi. Ia pun ikut mendekam pula dan keduanya lalu memandang ke sekeliling dengan metel, tajam. Ketika tak disengaja mereka saling pandang, hampir Siok Lan tak dapat menahan ketawanya, demikian pula Tan Hong. Entah mengapa, mereka merasa gembira dan geli, merasa bahwa mereka kembali ke masa kanak-kanak dan sedang bermain-main sembunyi untuk dicari oleh kawan lain. Setelah mencari letak kamar besar di dalam gedung itu, Tan Hong lalu membuka genteng dengan cepat kemudian mereka lalu mengintai ke dalam. Dengan hati ingin tahu sekali, Siok Lan pun mengincar ke dalam kamar. Tan Hong dan Siok Lan yang mengintai di atas genteng melihat sebuah kamar besar yang mewah dan indah. Di dalam kamar itu duduk seorang setengah tua bersama istrinya. Mereka ini adalah pemilik rumah dan mereka sedang sibuk bekerja. Yang kali laki menulis dalam sebuah buku, mencatat-catat dan yang perempuan sedang Menghitung uang emas yang bertumpuk-tumpuk di atas meja. Melihat betapa Tan Hong diam saja tak bergerak, gadis itu menjadi heran dan memberi isyarat dengan tangannya sambil menudin ke bawah. Akan tetapi Tan Hong menggelengkan kepala, bahkan lalu berdiri menjauhi tempat itu sambil memberi tanda kepada Soe Lan supaya ikut. Setelah mereka berada agak jauh dari kamar itu, Tan Hong berkata, kita tak dapat bertindak sekarang, mereka masih sibuk dan belum pergi tidur, katanya perlahan. Siok Lan merasa heran sekali. Mengapa kau takuti mereka Suheng? Bukankah mereka itu orang-orang lemah yang mudah saja disingkirkan sekali lagi Tan Hong menggeleng-gelengkan kepalanya? Kau masih belum memahami sifat pekerjaanku ini, Sumoy. Ingatlah bahwa aku adalah seorang maling, bukan seorang perampok yang mengambil barang orang dengan kekerasan dan menggunakan senjata. Aku hanya mengambil uang orang tanpa diketahui oleh pemiliknya, soalan tidak puas mendengar keterangan ini. Kalau kau tidak mau terlihat oleh mereka, bukankah ada jalan lain yang lebih mudah? Mengapa harus menanti sampai mereka tidur? Bagaimana kalau mereka semalam ini tidak tidur? Kita harus menanti di atas genteng, apa tandatanya? Menanti di sini sampai mereka tidur dan membiarkan diri kedinginan di atas genteng menjadi korban tiupan angin malam yang dingin ini? Alangkah bodohnya Tan Hong tersenyum. Memang pekerjaan ini memerlukan kesabaran besar, Sumoy? Atau, barangkali kau mempunyai care lain yang lebih sempurna? Sioklan merasa bahwa sekarang ia pun telah menjadi kawanan maling yang merundingkan care bagaimana untuk mencuri barang orang lain. Ia merasa mendapat kegembiraan luar biasa dalam pekerjaan baru yang tadinya dianggap hina ini. Mengapa kita tidak membuat mereka tidak berdaya tanpa terlihat? Dengan menggunakan tiam huat, ilmu menotok urat yang dilakukan dengan sambitan benda keras, kita mudah saja membuat mereka tak berdaya tanhang mengangguk-angguk dan menganggap bahwa usul ini baik juga. Memang kalau ia mau, mudah saja ia membuat kedua orang di dalam kamar itu tidak berdaya tanpa mereka sempat melihat dirinya. Ia lalu bermufakat dan keduanya lalu turun mencari beberapa buah kerikil yang halus, kemudian keduanya melompat pula ke atas dan mengintai dari atas genteng. Kedua suami istri hartawan yang tidak mendengar sesuatu dan tak pernah menyangka akan datangnya bahaya itu masih sibuk bekerja, yang perempuan menghitung-hitung uang, yang laki-laki mencatatkan besarnya hasil yang mereka dapat dalam perdagangan mereka. Tiba-tiba dari atas genteng, melalui lubang yang dibuat oleh tanhang, dua butir batu kecil melayang cepat dan dengan tepat dua butir batu kecil itu menotok jalan darah di leher suami istri hartawan itu. Tanpa dapat mengeluarkan suara apa-apa, keduanya menjadi lemas dan pingsan di tempat masing-masing. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.